Hai semuanya selamat datang kembali di channel YouTube Vivi Veronica di video kali ini kita akan membuat olahan dari pisang dan juga santan jadi jangan cuman dikolakin saja ya oh iya buat teman-teman yang udah subscribe pastikan kalian udah nyalakan lonceng notifikasinya yang belum subscribe merapat dulu yuk subscribe channel YouTube Vivi Veronica agar bisa mencapai 150.000 subscribers karena kalau sudah 150.000 subscribers sebagai tanda terima kasihnya kami akan berbagi sedikit rezeki dan ngadain giveaway kembali yang pasti hadiahnya lebih menarik dari giveaway yang pertama jadi pasti lebih besar ya hadiahnya dan semoga aja kalian bisa beruntung jadi pastikan kalian udah share ke teman-teman kalian dan subscribe jangan nyalakan lonceng notifikasinya agar setiap kali kami mengupload video baru kalian gak akan ketinggalan loh oke selamat menonton nah kali ini bahan-bahan yang kita gunakan ada secukupnya pisang dan ada santan secukupnya saya menggunakan santannya satu saset seperti ini sebanyak 65 ml santan kental kalian bisa pakai santan cair 150 ml tapi karena saya pengennya pakai santan kental nanti saya larutkan dengan air sebanyak sampai 150 ml totalnya lalu pisang yang saya pakai disini saya menggunakan pisang jenis barangan kalian bebas saja mau menggunakan pisang jenis apa tapi lebih maksimal kalau kalian menggunakan pisang khusus untuk dimasak ya oke ini akan kita kupas-kupas terlebih dahulu seperti biasa ukuran pisang yang saya pakai tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil kira-kira seperti ini nah tinggal kita kupas saja deh menggunakan tangan yang sudah dicuci bersih pastinya kalau sudah kita taruh dulu di piring kali ini saya akan menggunakan 4 buah pisang saja kalau kalian mau menggunakan 1 sisir silahkan saja untuk tekstur pisangnya tidak terlalu kematangan banget jadi sedang-sedang saja tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembek jadi kalian bisa lihat sendiri kalau pisangnya ini kebanyakan masih agak padat nah ini sedikit saja yang matang ini pisang terakhir akan saya kupas kalau misalnya kalian tidak mau kematangan silahkan dibuang ujungnya karena saya mau buat porsi seribuan akan saya bagi 2 pisangnya terlebih dahulu potong-potong seperti ini setelah kita bagi 2 saya akan potong-potong lagi tapi jangan sampai putus ya cukup seperti ini saja nah kalau misalnya mau lebih dalam lagi juga boleh tapi karena saya menggunakan pisang yang tidak khusus untuk dimasak jadi nanti gampang patah saya secukupnya saja asal ada bentuknya nanti baru saya akan lebarkan satu persatu bisa juga kalian bagi 4 seperti ini tinggal kalian lebarkan oke pisangnya sudah kita siapkan lalu akan kita sisikan sebentar dan karena saya memakai santan kental yang sudah ada 65 ml tinggal saya siapkan 85 ml air lalu dicampur dengan 65 ml santan kentalnya agar menjadi 150 ml santan cair kalau kalian gak mau menggunakan santan silahkan ganti menggunakan susu cair jadi disesuaikan dengan selera masing-masing saja ya tapi sih menurut saya lebih enak kalau pakai santan karena hasilnya jadi lebih gurih dan wangi ini kita aduk rata di wadah terpisah masukin 5 sendok makan tepung terigu serba guna saya menggunakan protein sedang atau segitiga biru persendoknya setara dengan 10 gram tidak terlalu munjung dan tidak terlalu peres jadi totalnya adalah 50 gram dan kita tambahkan 2 sendok makan tepung beras kalian bisa menggunakan yang merek roast brand saja kalau bingung untuk pemanisnya tambahkan 5 sendok makan gula pasir kalau menurut kalian pisang kalian sudah maningis silahkan dikurangin ya semua bahannya kita aduk dulu terlebih dahulu menjadi satu agar lebih gampang meratanya nah kalau misalnya menurut teman-teman terlalu kental silahkan tambahkan air yang nanti atau kalau teru cair silahkan masukin tepung masukin semua santan cairnya dan tinggal kita aduk rata saja sampai tidak ada yang bergerindil nah ini sekarang kalian bisa lihat saja nanti teksturnya kalau teru kental masukin air sesuai keinginan kalian kalau menurut kalian kurang kental tambahkan tepung nah ini sudah sesuai kekentalan yang saya inginkan seperti ini ya kira-kira supaya lebih enak kita tambahkan vanili bubuk secukupnya kemudian diaduk rata kembali saya akan tambahkan bahan opsional yaitu saya masukin wijen hitam secukupnya kalau kalian mau pakai wijen putih silahkan saja kita masukin secukupnya lalu diaduk rata kalau tidak mau tidak apa-apa ya ini supaya lebih wangi dan enak adonannya sudah selesai panaskan secukupnya minyak kalau sudah panas masukin ke dalam adonannya pisangnya lalu kalian lalu kalian balutkan semua wijennya dan adonannya ke pisangnya dan tinggal kalian goreng satu persatu semuanya gorengnya menggunakan api kecil saja ya supaya tidak cepat gosong jangan lupa untuk dibalikin balikin lalu goreng lagi bagian satunya sampai warnanya juga kuning kecoklatan usahakan gulanya tadi sampai larut supaya tidak cepat gosong kalau sudah seperti ini tinggal kita angkat ya nah ini udah wangi banget nah kalian bisa lihat sendiri ini hasilnya benar-benar enak wangi banget dan atasnya mengkaramel karena ada gula yang belum larut jadi saya sarankan teman-teman untuk larutkan terlebih dahulu gulanya oke ini akan kita coba ya dia agak sedikit mengembang tuh jadi agak gendut garing wangi banget bisa dilihat ya teman-teman dalamnya itu dia mengembang tapi kopong jadi bagus tidak terlalu panas saya makan yang kecil saja dalamnya seperti ini nah terima kasih yang sudah menonton video kami jangan lupa subscribe like dan komen sampai jumpa kembali bye bye Terima kasih.